Cari gadget murah berkualitas Di jago jetin aja Gadget murah dan berkualitas Hanya di jagojet.com Jagoan gadget Indonesia Ammar TV Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang pertama Bagaimana cara menjaga hafalan Menjaga hafalan yang sudah dihafal Ada tips dari Imam Bukhari dan juga para Para penghafal lainnya Tipsnya cuma satu Yaitu memperbanyak Muroja'ah Tapi pengamalannya yang sulit Ada pun bagaimana cara Muroja'ah insya Allah yang pernah menghafal Pasti tahu bagaimana Cara muroja'ah Sayangnya sebagian dari kita Kita sering Melalaikan Muroja'ah Dan kalau kita bertanya kepada pribadi masing-masing Yang sudah menghafal Pasti Ya Merasa Sangat terlalu Menyepelekan hafalan Karena kurangnya Karena kurangnya muroja'ah ini Termasuk saya Kenapa kok gak lancar Ya Allah kurangnya muroja'ah ini Bentar kalau misalnya lagi sibuk Ya Allah susahnya muroja'ah Jadi kita cuma bisa menyalahkan diri pribadi Yang mungkin karena kebanyakan maksiat Akhirnya terhalang Dari rajin muroja'ah Makanya kita perlu petolangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Supaya bisa istiqomah Dalam mengulang hafalan Mulang hafalan Sebanyak apa? Sebanyak-banyaknya Kalau bisa sehari full Kalau misalnya ada waktu kosong Kita gunakan untuk Muroja'ah hafalan kita Tapi Kalau misalnya kita baru menghafal Yang terpenting adalah Jangan sampai kita menambah hafalan Kecuali Kita telah memuroja'ah Hafalan yang sudah Kita baca Yang kita hafalkan sebelumnya Baik itu muroja'ah Cuma sekali baca Atau Kalau misalnya kita lancar Kita muroja'ah Bilhoib Tanpa melihat mushaf Tapi kalau misalnya Waktunya mepet Misalnya pengen ngejar target Ya udah boleh lah Kita baca Baca saja hafalan yang sebelumnya kita hafal Kita baca berulang-ulang Muroja'ah secara baca Kemudian Kita lanjutkan hafalan yang baru Kalau misalnya Apa namanya Kadang-kadang Memuroja'ah hafalan Yang sudah terlanjur lupa Itu kan biasanya males Yaudah kita baca aja Kita rutin baca Insya Allah nanti Akan Apa namanya Karena sering dibaca Karena sering dibaca Kita akan teringat Sendiri Proses kita menghafal ayat tersebut Dan dari situ Kita muncul Apa namanya Keinginan untuk Menghafalkan kembali Dan melancarkan Hafalan Yang sudah terlupakan tadi Yang penting kita baca dulu secara full Soalnya kadang-kadang Apa namanya Kita misalnya hafal 5 juz Kemudian Kita mulai agak lupa Dari juz 1 Muroja'ah lah kita dari juz 1 Dari juz 1 Muroja'ah Sampai juz 2 Juz 2 Melancarinnya sulit Akhirnya Malas Putur Tinggalin lagi Muroja'ahnya Ulangin lagi Mulai juz 1 lagi 1 sampai juz 2 Malas lagi Tinggalin lagi Jadi yang melancar Cuman 1-2 doang Juz 3-4-5 Nggak kesentuh Jadi Kalaupun kita lagi malas Baca aja nih Dari juz 2 3-4-5 Dibaca Meskipun dibaca aja Insya Allah nanti Kita Karena sering Sering melewati Sering mengulang Apa namanya Hafalan yang dulu pernah kita hafal Dengan bacaan tersebut Nanti Akan timbul motivasi Untuk bisa melancarkan Hafalan tersebut Akan Apa namanya Yang penting Ayat tadi jadi familiar Di telinga kita Seperti keledai lah Keledai itu Kalau misalnya disuruh ke pasar Sekali disuruh Bolak balik Dituntun Besoknya dia udah hafal Karena sering Bolak balik Akhirnya dia hafal Seperti perjalanan dari sini Ke salah tiga misalnya Kalau sekali Kalau baru mulai Dari solo ke salah tiga Mungkin nggak hafal Karena pertama kali Tapi kalau misalnya 20 kali Itu udah hafal Bahkan lubang-lubangnya dimana Udah hafal Ya nggak Itu karena sering Diulang Begitu juga hafalan Sering-sering diulang Insya Allah akan Lebih melekat di Di hati kita Dan juga Akan lebih mudah Untuk kita Kita tadaburi Dan kita amalkan Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Amar TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih sudah menyaksikan video kami Jangan lupa di like dan subscribe Dan buat teman-teman yang ingin Men-support Da'u Amar TV Silahkan berbelanja di Amar TV Store Atau silahkan langsung berdonasi Melalui rekening di bawah ini Oke Jazakumullahu khairan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati